Ketua Umum DMI Dalam kunjungan, Ustaz Anizar Masyadi mengatakan Sheikh Muhammad Razab menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas peran keutaman Bapak Syafruddin baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Menurut Sheikh, peran penting Haji Syafruddin telah dirasakan oleh umat Islam di Timur Tengah. Sheikh Muhammad mengungkapkan bahwa kebaikan yang dilakukan Haji Syafruddin di dunia Islam melalui Asfa Foundation, Lazis dan Nazir Wakaf As Salam Fil Alamin, Yayasan Indonesia Mengaji dan Dewan Masjid Indonesia, serta pembimbing terhadap pondok-pondok persantren adalah pekerjaan yang sangat mulia dan besar pahalanya. Baru saja kunjungan Sheikh Dr. Muhammad Razabdib dari Damaskus, beliau seorang ulama besar di Damaskus, berkunjung ke Pak Syafruddin dalam rangka menyampaikan pilihan Sungkawa dan mendoakan atas wafatnya di Bunda kita Puan Nenek Hajah Doluiyah Binti Haji Muhammad Kasim. Selain itu, juga beliau mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang sangat luar biasa atas peran-peran Bapak Komjen Paul Haji Syafruddin, atas peran-peran keumatan melalui Lazis As Salam Fil Alamin, melalui Lembaga Najir Wakaf Uang As Salam Fil Alamin, dan juga berbagai kegiatan-peran lain yang bersifat keagamaan, dan juga beliau sangat mengapresiasi atas peran Bapak Syafruddin, membina dan ikut membantu mendukung pondok-pondok pesantren. Anizer menambahkan bahwa hubungan Haji Syafruddin dengan ulama di Timur Tengah seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Syria sangatlah kuat. Haji Syafruddin juga mempunyai hubungan baik dengan para ulama di Maroko, Tunisia, Lebanon, dan Eropa. Terima kasih.